Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan di kota Jambi berinisial MFA menjadi korban eksploitasi kakak kandungnya sendiri. MFA yang masih duduk di kelas 2 SMK ini diperintahkan oleh kakak kandungnya yang berinisial RZ untuk mengedarkan narkotika jenis ganja kepada pembeli. Pada 7 November 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Opsenal mendapat informasi. Ia diintai dan ditemukan 1 paket ganja. Kasub D3 di Tres Narkoba Poldai Jambi AKBP Matsanusi mengatakan, sejauh ini MFA sudah 10 kali menghantarkan ganja kepada pembeli. Ia mengaku hanya diupah sebesar 20 ribu rupiah setiap kali berhasil menghantarkan pembeli. Sanusi menjelaskan bahwa otak dibalik pengedaran ganja ini adalah kakak pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Mulai dari menentukan pembeli, tempat transaksi hingga penentuan harga. Pelaku memang mengaku mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk menghantarkan ganja, tetapi tidak mengetahui harga dari setiap barang yang ia serahkan ke pembeli. Pelaku yakni MFA warga kota Jambi, MFA ditangkap setelah nekat mengedarkan ganja di kota Jambi. Sanusi mengatakan dari MFA diamankan 4,8 kg atau hampir 5 kg ganja siap edar. Ganja tersebut telah dikemas dalam paket plastik hitam untuk dijual ke pembeli. MFA mengaku sang kakaklah yang mengarahkan dirinya untuk menemui calon pembeli. Pengungkapan ini berawal saat tim opsional mendapat informasi akan adanya transaksi narkotika. Mendapat informasi, tim kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku pada Senin 7 November 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di awal pihaknya hanya mendapatkan satu paket kecil ganja yang disimpan dalam jaket. Tim kembali melakukan pengembangan dan menggeledah rumah pelaku. Disinilah petugas mendapatkan sisa barang bukti yang hampir mencapai 5 kg ganja. Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita kedua, simpang 3 PGRI Jelotong Kota Jambi baru beberapa hari ini dipasang median jalan. Pemasangan median jalan itu mengurangi kemacetan terutama di pagi hari. Namun sejak median jalan itu dipasang, kemacetan terlihat makin parah. Pantauan Tribun Jambi.com pada Kamis 17 November 2022 malam menimbulkan kemacetan. Sebab banyak pengendara roda 2 atau 4 dari jalan DI Panjaitan memaksa masuk ke jalan Sumatera padahal sudah diberikan pembatas jalan. Dari arah jalan Sumatera, pengendara juga memaksa untuk masuk ke jalan Guruh Muhtar juga menjadi penyebab kemacetan. Kondisi ini membuat terjadi penumpukan kendaraan dari arah simpang puncak ke arah pasar kebun handil dan sebaliknya. Abun pengguna jalan yang terjebak kemacetan mengatakan hadirnya median jalan ini kurang efektif. Apalagi tidak adanya petugas yang mengatur lalu lintas. Hal serupa juga disampaikan pengendara lain yang tidak mau menyebutkan namanya. Menurutnya hadirnya pembatas jalan ini justru semakin memperparah kemacetan yang terjadi di simpang PGRI ini. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.